Hari Disabilitas Internasional yang sebenarnya kita peringati sudah kemarin tanggal 3 Desember, yaitu hari Jumat Nah, hari ini kita akan membahas beberapa topik dengan narasumber Dr. Golinda Yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang di acara MUARDIY Nanti kita akan interaktif, jadi akan ada beberapa hal yang kita sampaikan, beberapa materi lalu juga akan kita sampaikan beberapa foto atau dokumentasi dan nanti bila ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan pada pemirsa, bisa bertanya melalui sosial media Facebook maupun Instagram Dr. Mungkin bisa disampaikan dok, kira-kira Hari Disabilitas itu seperti apa dok, supaya kita lebih paham Saya izin apa dulu ya dok Selamat pagi Sobat MUARDIY sekalian Semoga dimanapun kita berada saat ini kita sehat selalu ya Ketemu lagi nih sama saya Dr. Linda dari Rehabilitasi Medik Saat ini saya sebelum membahas mengenai peranan kami Rehabilitasi Medik pada pasien disabilitas Saya mau mensosialisasikan nih Tema dari Hari Disabilitas Internasional tahun 2021 kita adalah Kepemimpinan dan partisipasi dari penyandang disabilitas menuju tatanan dunia yang inklusif, aksesibel dan berkelanjutan pasca COVID-19 Jadi dari tema kita ini saja kita sudah tahu bahwa pasien-pasien sekarang menyebutnya disabilitas di sini Jadi kemampuan yang berbeda, bukan lagi disabilitas yang berarti tidak bisa tetapi bisa tapi berbeda gitu ya Pasien-pasien disabilitas ini memiliki hak yang sama Dengan kita-kita yang normal, kita-kita yang sehat dan afia tanpa kekurangan Dan pemerintah serta semua masyarakat itu sudah menyediakan wadah untuk ini Sebelum itu saya ingin memperlihatkan beberapa foto Yang akan kita lihat ini Saya ingin menunjukkan bahwa pasien dengan berbagai keterbatasan Itu tetap dapat maju, dapat mandiri dan tetap dapat kreatif Dapat sukses dimanapun diberada Sesuai dengan bidangnya masing-masing Bisa dilihat ya, ini kalau di dalam bidang olahraga Banyak atlet-atlet yang mencetak rekor-rekor dunia juga Dari paralimpik itu tidak menutup kemungkinan Yang melukis meskipun tidak punya tangan tetap bisa Dan hasilnya tidak kalah dengan yang punya tangan Nah, kemudian ada yang lain lagi Nah, bermain musik tetap bisa Tidak ada keterbatasan bagi mereka-mereka dengan kekurangan fisik Masih banyak contoh lagi Nah, ini dari Indonesia loh Tidak hanya di luar negeri loh Yang bisa mencetak juara dan mencetak prestasi Di Indonesia juga banyak Kemarin paralimpik Papua yang baru saja digelar Nah, itu juga dari Solo kita mencetak dua medali emas Luar biasa Mungkin tidak banyak yang tahu Ternyata atlet-atlet paralimpik dari Solo juga ada Dan prestasinya luar biasa Nah, seperti itu Nah, dari beberapa foto ini Mungkin kita bisa sedikit menceritakan Terutama Apa sih yang dibutuhkan bagi para defable ini Sebenarnya yang selama ini kita masih belum lakukan adalah kepedulian kita Ya, para defable ini memiliki tempat yang seharusnya sama Seperti kita-kita yang tanpa kekurangan ini Jadi, untuk masyarakat Tidak boleh lagi zaman sekarang Memandang seseorang yang berbeda dengan kita itu sebagai suatu diskriminasi Betul, betul Ya, seperti itu Mereka memiliki kemampuan yang mungkin bahkan kita sendiri Tidak punya kemampuan itu Betul, betul Ya, seperti itu Untuk peran dari keluarga Terutama ini paling utama ya Karena mulai dari anak Tumbuh, berkembang Itu peran keluarga nomor satu Seperti itu Kemudian kalau bisa disangkutkan Nah, terus perannya saya Sebagai dokter rehabilitasi medik itu ada di mana Jadi, yang perlu Bapak Ibu semua ketahui Apabila mungkin ada saudara Atau mungkin ada keluarga inti kita Anak atau kakak, adik dan sebagainya Mengalami suatu keterbatasan Yang perlu kita lakukan adalah Memaksimalkan fungsi yang masih ada apa Nah, nanti untuk pertama Memang kita tidak bisa terlalu banyak mengajarkan kepada Sobat Muardi sekalian Tetapi mungkin bisa menghimbau untuk Mari datang konsultasi kepada kita Di situ nanti kita akan menentukan Problemnya apa Setelah kita menentukan problemnya apa Kemudian fungsi yang masih dapat kita kembangkan apa Di situ nanti Keluarga akan mendapatkan banyak informasi Apa yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga Seperti itu Yang sudah terlanjur besar Jangan khawatir Kami tetap ada solusi Kami tetap ada solusi Permasalahannya apa Mungkin ada di luar sana yang Kecelakaan Kemudian harus kehilangan mungkin tangan atau kakinya Kami punya Divisi yang namanya orthotic prostotik Itu yang membuat kaki dan tangan palsu Jadi hidup belum berakhir di situ ya dok Hidup masih panjang Yang masih bisa berprestasi dan masih bisa melakukan banyak hal di luar sana Apapun yang terjadi pada kita Tidak menghalangi kita untuk menjadi sukses di luar sana Seperti itu Mungkin ada sedikit tayangan video yang mau kita Tampilkan Nanti di akhir Oh tidak dulu ya Jadi nanti ada beberapa contoh juga Bagaimana seseorang bisa kembali beraktifitas Meskipun bahkan kehilangan kedua kakinya sekaligus Ya Mungkin orang melihat Aduh udah mau ngapain nih kayak begini ya Sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi Oh tidak, tidak begitu Semua bisa kita atasi Memang perlu perjuangan Tetapi tidak ada hal yang mustahil Kalau kita masih mau berusaha ya Seperti itu Perlu juga saya sampaikan kepada pemirsa Bahwa bidang saya di ortopedi Itu sangat erat dengan bagian rehabilitasi medik Dan bisa dibilang bahwa kami berdua itu dari bidang adalah sahabat karib Jadi pasien-pasien yang kami tangani di ortopedi Seperti patah tulang Atau misalkan Salah satu anggota geraknya harus terpaksa kita ambil Maksudnya karena Kalau tidak diambil atau tidak diamputasi Akan membawa mudorot yang lebih besar Selesai operasi Itu pasti kita konsulkan ke bagian rehabilitasi medik Baik itu untuk melatih pasien untuk berjalan Bagaimana cara menggunakan kerak Karena itu harus dilatih ya dok ya Betul Karena kalau tidak dilatih Kadang-kadang pasti kebingungan Bagaimana caranya Apa yang harus dilakukan Apa yang harus dihindari Termasuk juga Beberapa bidang ortopedi Yang kita melakukan tindakan amputasi Itu bisa dibuatkan oleh bagian rehab Kaki palsu dan tangan palsu Iya betul dok Kalau di poli Layanannya rehab medik Hari apa dok? Kami buka dari hari Senin sampai hari Jumat Sampai dengan Jumat Dan bisa dapat menggunakan BPJS juga Bisa dengan BPJS Betul Jadi saya rasa tidak ada alasan lagi Untuk bapak ibu sekalian di luar sana Yang memiliki masalah dengan fisiknya Atau tidak fisik juga bisa Jadi kami juga Difabel ini kan tidak melulu masalah fisik Yang lain juga untuk Ini kognitifnya Itu juga kita ada terapinya Jadi jangan khawatir Kita akan membantu Semaksima mungkin yang kami bisa Untuk sekali lagi Memaksimalkan fungsi Memaksimalkan fungsi Sehingga Difabel ini tetap seperti Judul kita Tetap mandiri Tetap kreatif Tetap kreatif Tetap berkarya dan berprestasi Ya betul Lalu dokter mungkin bisa Disampaikan kepada Pemirsa Misalkan Ingin membuat kaki palsu Atau tangan palsu Itu stepnya bagaimana dok Apa harus diukur dulu Kan custom ya dok Tiap orang beda-beda Jadi memang Ini kita Karena pembicaraannya Difabel itu sangat luas Ini kebetulan kita mengambil contoh Mengenai kaki dan tangan palsu Jadi Masing-masing orang Tentu problemnya berbeda Tentu memiliki ukuran-ukuran Yang berbeda-beda Jadi memang dibuat Khusus masing-masing orang Tidak bisa langsung Pesan ukuran S ML tidak bisa Benda seperti kaos atau baju Betul Jadi itulah kenapa Kami selalu mengingatkan Jangan ragu Jangan sungkan Monggo datang Kami akan tentunya Memeriksa terlebih dahulu Apakah kondisi dari tangan dan kaki Yang diamputasi tadi Sudah siap Untuk dilakukan pemasangan kaki palsu Atau tangan palsu Karena ada syaratnya Tidak serta-merta Cuma dipasang untuk hiasan Kekuatannya harus Diukur juga Karena itu Protesanya Kaki dan tangan palsu Itu berat juga Kekuatan otot berarti ya Betul Gerak dengan beban Tangan dan kaki palsunya Ini sendiri Pasti berpengaruh Terhadap jantungnya Ya seperti itu Jadi akan diukur dulu Selagi mempersiapkan Kesiapan Dari tangan dan kakinya Itu akan kita latih juga Untuk menyiapkan Bagaimana ototnya Bagaimana sendinya Bagaimana jantungnya Jadi pada saat Kaki dan tangan palsu ini Digunakan Itu insya Allah Tidak menimbulkan masalah Di bagian lainnya Berarti komprehensif sekali ya Menyeluruh Dan holistik Dan yang perlu dicatat disini Adalah segala sesuatu Ada prosesnya Jadi tidak bisa Banyak pasien saya Curhat ya Gak apa-apa ya Sobat-sobat Jadi kadang-kadang Pasien itu begini Sampai berapa lama dok Saya harus terapi Ya mungkin karena Ini kok kalau rehab Kayaknya seumur-umur Disuruh datang terus Itu memang Sesuai dengan bagaimana Kondisinya Ya Mungkin kita bisa Beralih sedikit Pada kasus yang Anak-anak ya Pada kasus yang Anak-anak Itu Kalau ditanya Sampai kapan dok Anak saya harus terapi Itu terapi ya Terapi bicara Mungkin dia Kasusnya Mungkin kita ambil Satu contoh Biar agak jelas ya Misalkan kita ambil Kasus cerebrapalsi Oh iya Cerebrapalsi itu kan Dia kerusakannya Ada di otak Ya kemudian Sebenarnya otaknya Sudah tidak rusak Otaknya rusak Hanya saat itu saja Tetapi Tidak berkembang Karena tidak berkembang Sesuai dengan usianya Kemampuan-kemampuannya Tidak bisa sesuai dengan usianya Kemampuannya apa saja Semua dok Motoriknya Motorik kasarnya Tidak berkembang Terus kemudian Bicaranya tidak berkembang Seperti itulah Terus Kita gimana Terapinya apa Semua Jadi banyak banget Yang harus kita Benerin Dan apakah itu Satu tahun cukup Tidak mungkin Sampai kapan Semaksimal mungkin Jadi Bapak Ibu Jangan bosan Bukan karena dokternya Nyuruh nyari duit Suruh balik terus Bukan Memang sesuai dengan Memang sesuai dengan Standarnya Dan pelayanan yang terbaik Untuk pasien Ya betul Seperti itu Mungkin ada beberapa Pertanyaan ya dok Pertanyaan sudah Oh ya Kita mendapat Beberapa pertanyaan Dari Golden Sky Selamat pagi dok Dok apakah Yang disebut Difable Hanya yang cacat Sejak lahir Ya Jadi sebenarnya Difable itu Kepanjangan dari Different ability Jadi Dia Kemampuan yang Berbeda Kemampuan yang berbeda Ini tidak hanya Berlaku untuk Cacat sejak lahir Tapi semua Yang ada Kekurangan Itu termasuk Dalam istilah Difable Seperti itu Bahkan mungkin Yang Difable nya Karena didapat Dari Kecelakaan Mohon maaf ya dok Misalnya Seperti itu ya dok Termasuk dalam Scoop Difable itu ya dok Ya betul Jadi memang Ini dalam arti Luas Tidak terlalu Spesifik Jadi mencakup Semua Seperti itu Pertanyaan selanjutnya Dari Soraya Dot Lovely Dok Apakah ada Waktu jeda Sejak Amputasi Dan Pemasangan Kaki palsu Kebetulan Kakak saya Baru saja Diamputasi Karena Kecelakaan Kerja Ya Oke Untuk Mbak Soraya Terima kasih atas Pertanyaannya Ini bagus banget nih Jadi seperti yang tadi Sudah banyak kita singgung Mengenai kaki Dan tangan Palsu Selalu ada proses Dari mulai dioperasi Yang pasti Penyembuhan lukanya dulu Karena gak mungkin Masih ada luka Terus kita langsung Pasang kaki palsu Itu akan Menghambat Dan memperparah Lukanya Dengan tekanan-tekanan itu Makanya tadi saya Sedikit cerita Seiring Dengan penyembuhan Lukanya Itu kita harus Tetap menjaga Bagaimana ototnya Itu tetap Kuat Tetap kuat Ya Karena otot itu Kadang gini Stigma masyarakat Yang kalau sakit itu Harus Cuman berbaring saja Itu Membuat Masalah Sebenarnya Otot itu Lemes Kalau tidak dipakai Betul Jadi lemah Kalau tidak dipakai Dalam jangka waktu tertentu Kemudian Sendih-sendihnya Jadi kaku Itu juga kan Akan menghambat Pergerakan Nantinya Jadi disitu Ada jeda waktu Menurut keilmuan saya Tiga sampai enam bulan Tetapi kembali lagi Masing-masing manusia Masing-masing pasien itu Berbeda-beda Ya Dari mana berbedanya Penyembuhannya Bagus atau tidak Mungkin kalau ada Penyakit penyerta Misalkan punya diabetes Tentunya Lebih lama Kemudian bagaimana Kesiapan ototnya Kesiapan jantungnya Itu juga akan Mempengaruhi cepat Dan lambat Tetapi rata-rata Kami secara keilmuan Tiga sampai enam bulan Kurang lebih sama dok Dengan otopedi Ya Karena kita menunggu Tulangnya Sembuh Dan kulitnya sembuh Betul Kira-kira memang Tiga sampai lapan bulan ya dok Ya Betul Itu Mbak Soraya ya Semoga bisa membantu ya Atau kalau masih ragu Ingin bertanya lebih Lanjut dengan Dr. Linda Hari apa dok? Saya hari Kamis dan Jumat Ada di Poli Wijaya Kusuma Di rumah sakit Dr. Muardi Wijaya Kusuma Lantai satu enggak dok? Iya Dicatat ya Pak Mirsa Jangan lupa Dr. Linda Praktek Di Poli Klinik Rehabilitasi Medik Di Poli Reguler Lantai satu Setiap hari Kamis dan Jumat Ya Kita lanjutkan ya dok Ke pertanyaan ketiga Dari Dela Dot Lasira Dok apakah korban Kecelakaan yang lumpuh Bisa kemudian disembuhkan Dengan rehab medik? Ya Ini pertanyaannya juga Sangat luas Tetapi Ini yang banyak orang Mungkin dipertanyakan juga ya Di luar sana Jadi untuk Mbak Dela Kita harus tahu dulu nih Lumpuhnya itu Maksudnya lumpuh Karena apa? Ya Lagnosanya harus tahu dulu ya Betul Makanya Kenapa saya selalu Bilang konsultasi dulu Karena kita memang harus Memeriksa Ini sebabnya apa? Apakah sebab ini Bisa kita betulkan Atau memang sebab ini Sudah tidak bisa kita Apa-apakan Itu akan Mempengaruhi Tindakan selanjutnya Apabila Penyebabnya itu Sudah tidak bisa kita Rubah lagi Jadi sudah Oke Ini sudah tidak bisa Dibetulkan lagi Apa yang harus kita lakukan? Apakah terus Ya wis Digletakin aja di rumah? Itu yang banyak terjadi Di luar sana ya Akhirnya cuma Digletakin aja Berbaring Yang penting diberi makan Setiap hari Itu Saya rasa Tidak berberi kemanusiaan Ya dok ya Jadi Tidak boleh begitu lagi Kita sekarang Masyarakatnya sudah pintar Apalagi Sobat Muardi ya Yang sudah Banyak mendengarkan Edukasi Dan info-info Dari Live-live-nya Muardi Wai Sudah harus pintar ya Jadi Kalau dia tidak bisa Dirubah lagi Penyebabnya Tidak bisa dibetulkan lagi Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah Tidak menambah berita Dari pasien ini Bagaimana caranya? Tetap harus dimaksimalkan fungsi yang masih tersisa Ya Kalau dok ini sudah benar-benar tidak ada fungsi lagi Itu juga banyak begitu Kalau sudah tidak ada fungsi lagi dok benar-benar Cuman Kedip-kedip saja Misalkan seperti itu Nah Ya Bapak Ibu harus tahu Bahwa fungsi otot Fungsi dari tulang kita Ligamen sendi itu Kalau tidak di Maintenance dengan baik Itu akan menimbulkan nyeri Ya Nyeri akan menambah derita Dari pasien yang sudah Mikirin kok saya begini Masih ditambah sekot-sekot Jadi yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah Tetap memberikan terapi Yang paling mudah dilakukan di rumah Cuman menggerakkan saja tangan dan kakinya Ditekuk diluruskan Saya rasa itu tidak perlu ke saya juga Semua orang sudah bisa Semua orang bisa asalkan keluarga berperan dan telaten ya dok? Betul Jadi ini adalah Ya itu tadi Kembali kepada bagaimana dukungan keluarga Nah Apabila kondisinya masih bisa kita perbaiki Tentunya Akan lebih banyak lagi tindakan-tindakan Terapi-terapi yang akan kami berikan Untuk memaksimalkan fungsi itu Seperti itu Mbak Dela Nanti semoga Bisa memberikan pencerahan Kalau masih ada yang ingin ditanyakan Boleh datang ke sini ya Mbak ya Harinya hari Kamis dan Jumat Hari Kamis dan Jumat Tetapi dari Senin sampai Jumat Kami ada pelayanan Ada selalu ya dok Semuanya juga spesialis ya Tentunya pada Memang sudah pakarnya pada bidangnya masing-masing Seperti itu Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Dari Niko.barata Selamat siang dok Dokter mau tanya apakah Anak yang tuli otomatis tuna bicara Apa harus dipaksakan untuk bicara Supaya bisa berbicara Ya Jadi begini Langsung kita jawab ya Untuk Mas Niko nih Tuli itu kita harus tahu dulu Apakah tulinya Dari sejak lahir Atau tulinya itu dalam proses kehidupannya Apabila sejak lahir Tentunya karena dari lahir Tidak pernah mendengarkan Suara itu seperti apa Otomatis dia tidak akan bisa Bicara Karena dia enggak tahu nih Bentuk ini suaranya seperti apa Dia tidak tahu Seperti itu Beda ceritanya kalau misalkan Sudah usia berapa Tapi karena sakit Penyakit telinga Terus menjadi kerusakan pada telinganya Itu sudah ada rekaman Oh ini suaranya itu begini Kata-kata ini itu Dibentuknya begini itu sudah ada Nah tentunya Dua-duanya tetap kita bisa berikan pertolongan Nah apabila Dari lahir sudah Tidak bisa mendengar Terus gimana dok Pakai bahasa isyarat aja Ya itu Kalau saya jalan terakhir Ya dok ya Jalan terakhir Masih banyak cara Rumah sakit Muwardi juga punya layanan Untuk implant koklea Jadi alat bantu Yang ditanamkan langsung Kedalam koklea telinganya Itu juga sudah Ada di Muwardi layanannya Monggo silahkan Kalau mau bertanya langsung Mungkin memang Biayanya sedikit mahal Tetapi itu saya rasa bukan menjadi suatu alasan Karena ini kebutuhan Kebutuhan ya Ya betul Kebutuhan Dan memang Ya kita pasti ingin memberikan yang terbaik ya Untuk kota dan pasien kita Seperti itu Setelah dilakukan implant koklea ini Apakah terus langsung bisa bicara? Tidak Harus tetap terapi Terapi dan tidak Nah betul Karena anak normal saja Bisa bicara itu paling terakhir Pasti yang terlihat dulu kan Bisa tengkurap Bisa duduk Merangkak dan sebagainya Bicaranya itu memang perlu proses belajar yang lebih lama Ya artinya Kalau yang tidak sakit saja Perlu proses yang sekian lama Otomatis yang ada masalah Tentu butuh waktu yang lebih daripada itu Ya kami punya Layanan terapi bicara Meskipun untuk anak yang tidak diimplan koklea Bagaimana dok? Tetap bisa Ya tetap bisa Tidak Perlengkoknya tidak masalah Kita tetap punya layanan yang disebut terapi bicara Itu bisa mengajarkan bagaimana nanti Proses bentuk mulutnya Bagaimana proses mengeluarkan suaranya Itu bisa kita ajarkan Tetap bisa berbicara Semoga menjawab pertanyaannya Masih banyak ya dok? Banyak ya dok Yang join juga sudah banyak nih dok Ya Pertanyaan selanjutnya Dok dalam kondisi apa saja Kita perlu periksa ke dokter rehab medik Ya Mungkin saya sedikit promosi nih ya Jadi rehabilitasi medik itu apa sih sebenarnya ya Ya dok Terlalu disampaikan dok Rehabilitasi medik ini sebenarnya istilah lama ya Kalau istilah kerennya sekarang itu kedokteran fisik dan rehabilitasi Kenapa kalau disebut kedokteran fisik Itu memang kita Apa nih ya Perannya itu adalah memaksimalkan fungsi fisik terutama Tetapi apakah yang tidak fisik itu Terus tidak bisa kita tangani? Tidak Karena kami juga punya terapi kognitif dari bagian ini OT Okupasi terapi Okupasi terapi Itu adalah bagian yang memaksimalkan fungsi yang terganggu Fungsinya apa? Apapun Nah jadi Kapan dok saya harus bisa kerehab medik? Jika ada fungsi yang terganggu Yang terganggu Dan fungsi apapun ya dok? Fungsi apapun Misalkan kayak Dok saya sakit pinggang Sampai mengganggu saya Kalau aktivitas Sampai-sampai mengganggu Ya itu monggo silahkan Seperti itu Atau misalkan Jari saya itu dok Kaku-kaku Nah mengganggu Nah itu Tarafnya kalau Anda merasa terganggu Monggo silahkan datang kepada kami Nah seperti itu Fungsi apapun Fungsi apapun Termasuk alat gerak Ya betul Kognitif Pendengaran Pendengaran Banyak sekali ya dok? Banyak ya Ilmunya terlalu luas kayaknya Banyak luas sekali Selanjutnya Dari Facebook Dari G.A.Jeng Siang dokter Bagaimana menangani pesikis Salah satu keluarga Yang menjadi defable Karena kecelakaan Karena sekarang Lebih sering diam Tidak mau bertemu orang Padahal sebelumnya Dia orangnya sangat periang Dan sangat mandiri Ya Mungkin sering terjadi ya dok? Terjadi ya Pasien kita ini Kita berdua ini Pasien-pasiennya begini Ya betul Ya jadi Terima kasih atas pertanyaannya Memang begini Pasien itu Seorang yang sudah Pusing memikirkan Kondisinya sendiri ya Tentu ini kondisi yang Tidak Membahagiakan Untuk yang bersangkutan Dan seharusnya Kita tidak boleh Menambahkan Suatu tekanan-tekanan Pada pasien ini Pasien itu lebih banyak Bersama dengan keluarga Daripada bersama dengan saya Ataupun Rekan-rekan perawat Dan sebagainya Jadi harus disadari Peran keluarga itu Nomor satu Ya Bagaimana support keluarga Terhadap pasien Diajak ngobrol Mungkin ya tetap enjoy Jangan Kasarnya Kayak Yang penting Kamu tidur aja Waktunya makan Makanannya saya siapkan Sudah tidak zaman lagi saat ini Kalau pasien Merasakan Sudah terlihat Ada perubahan Pada diri pasien Seperti yang tadi Diceritakan oleh Mbak Gaya Ajeng Udah kelihatan nih Wah Ini karena dia sekarang Difable Mungkin merasa hidupnya Sudah tidak bisa Apa-apa lagi Masa depannya sudah hilang Jadi dia merasa stres Terus jadi pemurung Nah Ini sudah kelihatan Gejalanya Pihak keluarga Harus memberikan support Terlebih dahulu Membesarkan hati Dari Difable ini Apabila memang Tidak bisa Monggo datang kepada kami Karena kami disini Juga pendampingan psikologi Kami juga ada Ya seperti itu Tetapi Sekali lagi Meskipun Sudah dibawa ke dokter Meskipun Sudah mendapatkan layanan Pendampingan psikologi Peran keluarga Tetap nomor satu Nomor satu Paling utama Dan sangat penting Betul sekali Jadi kita Kalau sudah diberikan Yang terbaik Dari kami Kemudian di rumah Itu tidak ada Support apapun Ya kayaknya Sia-sia yang kami lakukan Seperti itu Semoga bisa menjawab Pertanyaan Dari Mbak Gia Jeng Selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Dari Raisa Angel Dok Anak dengan kondusi Bisutuli Harus Mungkin Terpotong Terpotong ya Mungkin harus terapi Hingga berapa lama Ya betul Ini pertanyaan Yang selalu Saya terima Dari pasien-pasien saya Dok Saya harus terapi Sampai kapan Ya seperti itu Jadi tadi sudah Kita sempat bahas sedikit Ya dok Terapi sampai kapan Itu bahkan Saya sendiri Dokternya Tidak bisa Memberikan jawaban Sampai kapan Artinya Dari pasien sendiri Juga harus punya target Punya target Misalkan Kalau ibunya Sudah puas Anaknya hanya bisa segitu Ya kami bisa apa Ya kami Pasti akan kami edukasi Ini masih bisa Lebih lagi Kemampuannya Ini masih bisa Berkembang lagi Masih kita bisa Tangani lebih lanjut Tetapi kan Kembali lagi Keputusan itu Ada di tangan keluarga Ya seperti itu Jadi Untuk para Bapak, Ibu Teman-teman Sobat Muardi Dimanapun Anda berada Ya Taraf maksimalnya Tolong dinaikkan Standarnya Ya standar maksimalnya Jangan segitu aja ya Kita harus memberikan Benar-benar semaksimal mungkin Ya seperti itu Mungkin boleh sedikit cerita ya dok Bapak ya Ini saya Khususnya untuk Pasien-pasien yang anak Pasien-pasien yang anak ini Mungkin memang Prosesnya Akan panjang Tidak sama seperti Pasien-pasien kita yang Nyeri lutut Nyeri pinggang Itu kan mungkin Hanya waktunya Beberapa bulan saja Saya punya pasien anak yang dari lahir Sampai umur sekarang 21 tahun Mala saya Saya aja mungkin Belum jadi dokter aja Sudah terapi Beliau sudah terapi Terus sampai sekarang Apakah terus terapinya Harus dihentikan Alhamdulillah keluarganya tetap Men-support itu Jadi dari kecil Memang Pasien saya ini Prematur lahirnya Kemudian dengan berbagai masalah yang terjadi Seperti pedarahan otak waktu itu Terus kejang Sampai sekarang pun Juga masih sering kejang Seperti itu Akhirnya membuat Pasien ini Duduk tidak bisa Ya Hanya tergeletak saja Terus apakah Seperti itu Sudah Selesai Apakah yang Penderita di pabel ini Ya sudah Hidupnya cuma begitu saja Nah Beruntungnya Keluarganya Sangat amat Support Support ya Sayangnya banget Ibunya Yang sudah Maksudnya ya harus kerja juga Tetapi benar-benar Memberikan support penuh Dengan bagaimana Kami mengedukasi Pasien ini Ibu di rumah Harus tetap digerakkan Nanti akan diajarkan Bagaimana cara Menggerakkannya yang baik Paling enggak Kalau belum tahu caranya Intinya Tangan kaki harus digerakkan Seperti itu Supaya tidak terkunci pada satu posisi Karena kalau terkunci Akan menimbulkan nyeri Kemudian Bagaimana dengan Tentang terus kan kita Pasien banyak yang Luka ya dok Pumbungnya Nah Itu juga menimbulkan Sumber maksudnya infeksi Nah itu bagaimana caranya Merawat pasien Dengan baik Nah itu juga harus diketahui Jadi Dibilang Apakah selesai hidupnya Tidak Apakah selesai terapinya Tidak Nah tetapi semuanya kembali Keluarga Adalah orang yang Paling berperan Dalam hal ini Gitu Kalau kami Wow layanan kami Hampir semua kasus Kami ada Ya Monggo Hampir semua kasus Kami ada Bisa membantu Anda Monggo datang Tidak perlu ragu-ragu Yang penting Kita berkomitmen bersama Untuk memaksimalkan Para defable ini Menjadi mandiri Dan kreatif Seperti ini Kira-kira dokter Kalau kita bicara Tiga kasus Yang paling sering Ada di Muardi Itu kasus apa saja dok Yang saya tangani Di bidang saya Itu paling banyak Secara berapa asing Secara berapa asing Kemudian amputasi Post amputasi Ya Dan Istilah kami Yang para paresel Karena ini Kelumpuhan Karena cedera tulang belakang Ya ini adalah Tiga kasus yang Sangat menantang Di bidang saya Betul Karena memang Proses untuk terapinya Terbilang Menantang Untuk kami Sebagai dokter Dan sebagai tim rehabilitasi Mediknya Dan untuk pasiennya sendiri Juga memerlukan Usaha dan semangat Yang luar biasa Tiga kasus itu Kebetulan Bersinggungan dengan Ortopedi ya dok Ya Kepersi Satu Kedua tadi Post amputasi Portopedi juga Yang tiga Kelumpuhan tulang belakang Ya Seperti itu Mungkin kalau Boleh sedikit cerita lagi ya dok Saya cerita terus Gak apa-apa ya dok Jadi Kasus-kasus Ini pasien Datang Karena dia Kecelakaan motor Kemudian terjadi Kelumpuhan pada kedua kakinya Nah Ini kasus yang Kelumpuhannya Sudah tidak bisa lagi Kita Perbaiki Kelumpuhannya Memang tidak bisa lagi Kita perbaiki Terus bagaimana Apakah Ya sudah Menerima nasib Ini Mohon maaf Kalau ada fotonya Mungkin lebih Bagus lagi ya Karena saya Tidak ada foto Dan harus izin dulu Kepada pasiennya Untuk menampilkan Pasien ini Tetap bisa berjalan Padahal Kedua kakinya Lumpuh Terus bagaimana Kok dia bisa berjalan Dokternya ngarang kali Tidak ya Bapak Ibu Jadi kami punya Alat Alat penyangga Ortosa Kami membelikan Alat penyangga Itu mulai dari Ujung kakinya Sampai ke panggulnya Sampai dengan panggul Betul Dan diukur Tiap orang ya Tiap orang diukur Jadi sesuai ukurannya Dan gerakannya pun Akan nanti kita sesuaikan Dengan masing-masing Penderitanya Jadi nanti Apakah Serta merta Setelah diberikan Alat penyangga Langsung bisa berjalan Tentu tidak Kami harus melakukan Rehabilitasi panjang Bagaimana kami Menguatkan Kedua tangannya Sebagai pengganti Menopang Kedua kakinya Bagaimana kami Menguatkan otot-otot Dari batang tubuhnya Dan panggulnya Karena mungkin Berjalannya Tidak seperti kita Yang bisa menekuk Lutut dengan baik Berjalannya Akan sedikit Melempar Kakinya Samping Tapi apakah Bisa berjalan Bisa Tentunya Bisa Jadi tidak ada Alasan Zaman sekarang Pasien Yang sudah Difabel Tidak bisa Berbuat apa-apa Seperti itu Asalkan keluarga Mau menjadi supporter utama Betul Keluarga menjadi support utama Pemerintah Dalam hal ini Sudah menyediakan Pelayanan BPJS Tidak perlu ragu-ragu lagi Kemudian untuk yang sudah Bisa kembali kepada masyarakat Lapangan pekerjaan itu Menerima Para difabel Malah pemerintah memberikan undang-undang Wajib Menerima 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 Betul Jadi tidak ada Hambatan Untuk para difabel Harus tetap kreatif Harus tetap sukses Berprestasi Dimanapun berada Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pertanyaan lagi dari Luna.Lunar Dok pada kondisi apa Pasien kecelakaan harus diamputasi Atau bisa dipertahankan kakinya? Oh ini saya balik ya Saya host ya Ini pertanyaan Untuk dokter bedah tulang ini ya Ini saya jawab aja ya dok Ya omgo silahkan dok Jadi Di bidang ortopedi Itu memang menyangkut Semua alat gerak Jadi mulai dari Leher Sampai dengan ujung kaki Itu memang merupakan Bidang ortopedi Misalkan pertanyaannya Kenapa harus diamputasi? Perlu pemirsa Muardi Sahabat Muardi pahami Bahwa tindakan amputasi Itu adalah Tindakan yang Jalan terakhir Tidak ada satupun dokter bedah Dokter ortopedi Yang ingin amputasi itu tidak ada Itu merupakan operasi yang Buat saya pribadi Yang paling menyedihkan dok Sedih sekali Kalau saya harus melakukan Tindakan amputasi itu sedih sekali Begitu juga dengan teman-teman sejauh saya Saya rasa juga sepakat Dengan pendapat saya Bahwa kita semua sedih Kalau harus melakukan tindakan amputasi Tetapi yang harus diketahui Terkadang itu menjadi Satu-satunya jalan Salah satu contoh Yang harus terpaksa Kita amputasi Bila Kecelakaan Tulangnya patah Atau fraktur Dan melibatkan Pembuluh darah yang putus Itu sudah Terkadang sudah kita lakukan Tindakan-tindakan Untuk memperbaiki Pembuluh darah Tindakan-tindakan Pemasangan implan Untuk mempertahankan Kakinya Atau tangannya Tetapi Karena sudah sangat berat Kecelakaannya Sudah berjalan beberapa jam Dan terkadang juga ada Komplikasi infeksi dokter Maka dari itu Terpaksa sekali Harus kita ambil Tungkai atau tangannya Tetapi seperti yang disampaikan oleh Dr. Linda tadi Bahwa Kalaupun terpaksa sudah Kita lakukan tindakan amputasi Tidak selesai Hidupnya sampai situ ya dok Masih ada peluang Masih ada harapan Bagi pasien-pasien kami Yang terpaksa Dilakukan amputasi Semua pasien yang Kita lakukan amputasi Di bidang ortopedi Itu pasti kita konsulkan Ke bagian Tehabilitasi medik Itu sudah Sudah menjadi protokol kami Karena Seperti tadi ada pertanyaan sebelumnya Memang Secara pesikis Pasti juga Sangat menyedihkan Bagi pasien Juga sangat menyedihkan Bagi kami Tetapi Keberadaan kami disini Semoga bisa membawa Kebaikan ya dok ya Bisa membantu pasien Meskipun sudah diamputasi Nanti dari teman-teman Dari dokter linda Dari bagian lehat medik Yang akan membantu Teman-teman yang Mengalami musibah amputasi Bisa Kembali ke kehidupan sebelumnya Ataupun bisa berkarya Sesuai dengan kemampuannya Yang pertama itu Jadi karena Misalkan karena Katus kecelakaan Yang kedua yang juga Sering dilakukan Atau terpaksa dilakukan Adalah bila ada tumor Atau kanker Di anggota gerak Yang sudah sangat berat Sudah tidak bisa tertolong Kalau tidak kita ambil Ini malah akan menyebar Kemana-mana Otomatis Menjadi Jalan terakhir Adalah tindakan amputasi Kira-kira begitu Semoga bisa menjawab Pertanyaan dari Luna Lunar Ada tambahan mungkin dok? Ya Jadi Ini kita Berkali-kali kita ulang Berkali-kali kita ulang Bahwa Difabel itu bukan akhir Dari segalanya Ya Difabel itu tetap Tetap bisa kreatif Tetap bisa berkarya Berprestasi Bukan hal yang tidak mungkin Untuk difabel Ya Bagaimana caranya Sekali lagi Saya tekankan Keluarga adalah Support sistem nomor satu Support sistem nomor satu Ya Betul Apabila keluarga Memerlukan bantuan Harap diingat Kami dapat Membantu Apapun problem Anda Ya Apapun problem Anda Tolong komunikasikan Kami sangat Welcome Membuka pintu Untuk Anda Berkonsultasi kepada kita Dan kami akan Membantu semaksima mungkin Yang bisa kami lakukan Ya Untuk tetap memaksimalkan ini Mungkin saya boleh Sedikit bocoran info ya Untuk para Sobat Muardi Besok Besok hari Rabu Ya Hari Rabu Besok hari Rabu Tanggal 8 Desember Itu ada acara juga Mengenai Bociya Mungkin ini Belum pernah dengar Bociya itu apa Ya Ternyata ada satu Cabang olahraga Khusus untuk Para Penyandang Serebra Palsi Namanya adalah Bociya Bociya itu apa Ayo Kalau mau Tahu lebih lanjut Bociya itu apa Besok Ada acara yang akan Live Dari perhimpunan saya Perhimpunan dokter rehab Se Indonesia Se Indonesia Mengenai acara Bociya Nanti kita akan Share-sharekan ya Bagaimana ini Linknya dan sebagainya Nanti akan kita sharekan Ya Seperti itu Ini sudah mendunia dok Luar biasa Ya Ternyata ada cabang olahraga Yang Khusus Dikhususkan untuk Secara berapa Dan ini sudah Mendunia sekali Olahraganya Mungkin kita orang Yang tidak berkurangan fisik Belum tentu juga Bisa melakukan Iya Betul Ini prestasi yang Membanggakan juga loh Kemarin yang saya Tadi sedikit cerita Wih atlet solo Atlet paralimpik Dari solo Itu bisa memberikan Dua medali emas Pada paralimpik Papua Yang baru saja Kita selesaikan Applause Luar biasa Luar biasa Jadi tidak ada Kata selesai Untuk para defable Yang penting memang Semangat dan support Support sistem nomor satu Semangat nomor satu Nanti Saya Kami Dari tim rehabilitasi medik Akan membantu Bagaimana sih Cara menguatkan Kembali ototnya Bagaimana Cara Membelajar Berjalan kembali Mungkin Ada yang Bagaimana caranya Kalau Bangun saja Belum bisa Itu bagaimana caranya Seperti itu Sampai sedetil-detilnya Bagaimana Cara Merawat Di rumah Bagaimana Cara Melatih Di rumah Karena Basicnya Kami ini Menerapi Di rumah sakit Hanya 30 Sampai 45 Menit Selanjutnya Bagaimana Dengan Berjam-jam Yang ada Di rumah Dengan keluarga Jadi sebenarnya PRnya Yang paling banyak Justru di keluarga Peran keluarga Memang Sekali lagi Peran keluarga Nomor satu Di sini Seperti itu Semoga bisa Menjawab pertanyaan Yang tadi Kita lanjutkan Ya dok Ya silahkan dok Pertanyaan Dari Risa Dersudibio Dok apakah Orang dengan Penyakit paru Juga bisa Mengikuti Rehabilitasi Seperti apa Prosesnya Ya betul Jadi rehabilitasi Medik itu Memang Suatu ilmu Yang sangat Luas Kalau saya Boleh bilang Dari masih Di dalam perut Itu sudah ada Senam hamil Dari lahir Sudah ada Rehab-rehap Misalkan kayak Stimulasi pada bayi Kan sekarang banyak Ya Kemudian Sampai pada Lansia yang mau Maaf tutup usia Juga Kami terjun di situ Untuk sakit apapun Rehab medik Bisa terjun di situ Ya Jadi yang selama ini Belum tahu Mungkin bisa Lebih sedikit terbuka Oh ternyata Ada jalannya Ya Untuk sakit paru Yang ditanyakan oleh Mbak Risa Bisa direhabilitasi Atau tidak Sangat bisa Sangat bisa Bagaimana prosesnya Sekali lagi Saya sebagai dokter Harus memeriksa dulu Problemnya apa Ya Supaya nanti Kita bisa sesuaikan Apa yang bisa Saya lakukan di situ Contoh yang paling banyak Kita kan lagi Booming COVID ya Kita masih ada Dalam situasi Pandemi Ya betul COVID ini memang Menyerang terutama Pada organ paru-paru Dimana paru-parunya menjadi Karena terjadi peradangan Kemudian jadi rusak Lengket Akhirnya tidak bisa Mengembang sempurna Yang bisa mengembang Ngembangnya sudah sedikit Terus karena tadi Rusak Oksigennya Tidak bisa masuk Kedalam jaringan Akhirnya Aduh Oksigennya kurang banget Di dalam sel Ya seperti itu Apakah bisa direhab Tentu peran rehab Sangat penting di situ Bagaimana kita mengajarkan Menggunakan otot Pernafasan yang baik Supaya paru-parunya Dapat mengembang Sempurna Kemudian bagaimana Supaya Mengurangi Apa ya namanya Oksigen wasting itu Penggunaan energi Penggunaan oksigen Yang tidak diperlukan Jadi oksigen Yang sudah sangat sedikit Itu Digunakan untuk Aktivitas yang betul-betul Bermanfaat Ya seperti itu Itu adalah peran Rehabilitasi medik Kalau boleh sharing sedikit Untuk bekal di rumah Ya apa yang bisa dilakukan Kita pukur rata dulu Paru-parunya sakit apa Tidak apa Itu nanti urusannya dokternya Ya Yang penting Kalau ada Permasalahan di dalam paru-paru Yang harus dipertahankan Adalah Pengembangan paru-parunya Harus baik Nah bagaimana caranya Narik nafasnya Itu tidak boleh pendek Narik nafasnya Harus panjang Dan dirasakan Sampai pada bagian bawah Dada pada ulu hatinya Itu mengembang Jadi boleh dipegang Pada bagian ulu hatinya Sambil menarik nafas Perlahan Tapi panjang Sampai dirasakan mengembang Tidak langsung dilepaskan Ditahan dulu Dua detik Kemudian baru ditiupkan Perlahan Sampai habis total Jadi tidak Habis itu enggak ya Perlahan Tapi benar-benar Sampai habis total Karena pada waktu Paru-paru kita ini Terperas kosong Nanti ada refleks Yang akan membuat kita Menarik nafas Lebih panjang lagi Nah seperti itu Berapa kali kita Melakukan itu Satu kali latihan Itu sebenarnya Tiga kali sepuluh Tiga kali sepuluh Jadi sepuluh kali gerakan Istirahat dulu satu menit Diulang lagi sepuluh Istirahat dulu satu menit Kemudian sepuluh lagi Ya satu hari dua kali minimal Seperti itu Ini bekas sedikit bocoran Untuk yang bisa dilakukan di rumah Jadi kalau belum sempat datang kepada saya Kepada kami teman-teman rehabilitasi medik Tidak masalah Bisa dilakukan dulu di rumah Sembari mencari waktu Datang konsultasi kepada kita Pada orang sehat bisa diterapkan Bisa Karena Jadi begini Banyak problem Pada manusia-manusia Modern zaman sekarang Itu Postur kita termasuk saya Kita selalu sepanjang hari Duduk dengan posisi yang Oh iya Akhirnya Otot-otot kita itu Sudah terbiasa dengan Ya cuman Segitu doang Tidak tegak Tidak terulur sempurna Pada saat kita menarik nafas Dia cuman Segini aja Gak bisa sampai Gitu Ya akibatnya Apa kapasitas paru kita itu Memang sudah menurun Dari normalnya Ditambah Aktifitasnya cuman duduk aja Jadi badan juga tidak Membutuhkan oksigen lebih Paru-paru tidak berusaha Mengembang lebih Akhirnya Kondisi ini Terjadi dalam jangka waktu yang lama Kapasitas parunya akan menurun Seperti itu Menarik Jadi tidak hanya Sakit harus direhab Oh iya Sebelum sakit pun Sebelum sakit pun Itu juga ada rehabnya Sebenarnya mungkin Kedepannya lebih cocok Seperti itu juga ya dok Jadi tidak hanya kuratif Tapi masyarakat Kita himbau Kita berikan edukasi Preventif Betul Karena mungkin memang Masih belum Belum banyak informasi Mengenai ini Semoga dengan adanya Media sosial seperti ini Semakin banyak yang mendengar Dan memahami dok Itu ada dari Pendengar kita dari Taiwan dok Wah jauh juga ya Masa kecil Halo Taiwan Terima kasih Salam dari Solo Sedang menemukan Ya Pertanyaan di Instagram Dota saya lanjutkan Dok Difabel apa yang bisa bersekolah Ke SLB Anak saya kebetulan DS Dan berusia 9 tahun Saya ingin anak saya Bisa sekolah Dan bersosialisasi Dengan teman-teman Yang sama-sama Difabel Karena di kampung kadang Dibully teman-temannya Oh juga menjadi isu ya dok Iya betul Pemulihan di Masyarakat Iya Di masyarakat zaman sekarang itu Semakin maju Tapi pemikirannya Semakin sempit ya Itu yang terjadi Pada masyarakat kita Jadi seharusnya Semakin maju Masyarakat kita itu Pemikirannya semakin terbuka Semakin dapat menerima Perbedaan-perbedaannya Jadi untuk Ibu yang bertanya SLB itu Macemnya banyak Ya nanti mungkin bisa menghubungi Sekolah Sekolah-sekolah untuk Anak berkebutuhan khusus Berkebutuhan khusus Nanti akan dilakukan Pemeriksaan di sana Ibu dan nanti akan diarahkan Ini sekolahnya Yang paling tepat itu Menuju kemana Ya begitu Karena SLB itu sendiri Jenisnya banyak Dan sudah dikelompokkan Sesuai dengan Kebutuhan-kebutuhannya Oh ya betul Tapi Yang jelas Memang jika Tidak bisa mengikuti Sekolah-sekolah Yang pada umumnya Tidak boleh dipaksakan Ya tidak boleh dipaksakan Karena Bukannya semakin baik Terus Berkembang sesuai dengan Yang anak-anak lainnya Ini tadi Tekanan-tekanan di sekitarnya Tidak membuat Makin berkembang Malah membuat Makin mundur Kita harus Kita memaksimalkan Tetapi tidak dengan Cara Dipaksa Tidak sesuai dengan Kemampuannya Jadi kita tetap Mengimbangi Kemampuan anak Ada di level mana Kita akan Memulai dari level itu Untuk kita naikkan Seperti itu Semoga bisa menjawab Pertanyaan Oh ada tanya lagi dokter Dari Apriliani Inza Dok bagaimana dengan Pasien-pasien Yang tangan Atau kakinya Diamputasi Kemudian harus Memakai tangan Atau kaki palsu Tapi tidak nyaman Apakah akan ada Pendampingan dari Rehab Medis Mohon gak dokter Ya terima kasih Pertanyaannya Untuk Apriliani Inza Banyak Pasien kita Ya sudah dibuatkan Kaki palsu Sudah dibuatkan Tangan palsu Ternyata tidak dipakai Ya dengan berbagai macam Problem tentunya Ya Disini Apabila Kami mengetahui Dan pasien itu Masih kembali ke kita Tentunya kita bisa Lebih mengerti Tidak nyamannya itu Bagaimana Apakah pada saat Dipakai itu Ada rasa nyeri Atau ada Fungsinya tidak baik Jadi menghalangi gerak Sekali Jadi Seperti orang jualan itu Kalau buatnya di kita Kita akan bertanggung jawab Untuk membetulkan Itu sampai nyaman Sampai nyaman Sampai nyaman Betul ya begitu Jadi jangan sungkan Untuk mengkomunikasikan Kepada kami Untuk yang buatnya Di luar Gimana dok Tidak apa-apa Mau datang ke kami Nanti kami pasti Memberikan solusi Ya seperti itu Jadi Kalau tidak nyamannya Karena alatnya Kita bisa betulkan Kalau tidak nyamannya Itu karena Apa ya Misalkan Oh ternyata Tangannya atau kakinya Yang diamputasi Itu belum siap Akan kita siapkan Tetapi Apabila tidak nyamannya Itu karena sikis Nah ya Karena sikis Karena memang dia Mempunyai Mungkin problem pribadi Atau Penerimaannya Masih belum bagus Mengenai kondisinya Itu juga menjadi masalah Tetapi sekali lagi Itu juga kita bisa Terjun di situ Untuk menyelesaikan Ya Jadi Bukan berarti problemnya Harus ada di tangan pasunya Kaki pasunya Harus ada di badannya Tetapi jika itu Ada di sikisnya Juga kami akan tetap membantu Jadi apapun itu problemnya Jika dikomunikasikan Kami sangat berterima kasih Karena memudahkan kerja kami Untuk memberikan pelayanan Yang maksimal Supaya hasilnya juga maksimal Ya dok Jadi Sobat Muardi Jangan sungkan untuk Hadir Atau konsultasi Di poliklinik Mulai hari Senin Sampai dengan Jumat Ya dokter Untuk dokter Linda Praktek hari Kamis Dan Jumat Jam berapa dokter Saya dari pagi jam 7 Sampai setengah 4 Sampai dengan setengah 4 Jadi Ya Siang-siang masih bisa juga ya dok Ketemu ya dok Silahkan ya Pertanyaan selanjutnya Dari Amadeus Coy Dok apakah ada layanan rehab medik Yang bisa dipanggil ke rumah Karena Mungkin maksudnya mau Karena mau membawa pasien ke RS Agak susah Ya Ya ini juga problem Banyak pasien Ya Karena Mungkin rumahnya sangat jauh Atau mungkin pasiennya Dengan kondisi yang duduk saja sulit Sehingga untuk membopong ke rumah sakit Itu juga menjadi suatu problem tersendiri Ya gitu Dok duduk sulit Saya punyanya cuman motor Gak punya mobil Akhirnya sulit untuk membawa ke rumah sakit Kami ada layanan home care Home care ya Ya Tetapi mohon maaf Home care ini belum tertanggung dengan BPJS Karena ini layanan spesial Layanan ekstra spesial Betul Seperti itu Jadi layanannya ada-ada Tetapi mohon maaf Belum tertanggung dengan BPJS Karena layanan ini memang Belum sesuai dengan protokolnya BPJS Ya seperti itu Dan Apabila Bapak Ibu membutuhkan Monggo bisa menghubungi rumah sakit langsung Nanti akan dibantu Ya seperti itu Untuk cakupannya ada? Cakupannya Nanti rumah sakit yang sudah punya Ini dok Wilayah petanya Ya betul Seperti itu Jadi nanti terkoordinir dari rumah sakit Kita akan dihubungi jika memang diperlukan Dan kami sudah punya tim untuk Kasus ini Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi Oh iya Sobat Muardi Siang nanti kami akan launching episode baru Positif Singkatan dari podcast Sehat Solutif Di Youtube dan Spotify RSUD Dr. Muardi Yang akan membahas kisah salah satu defable Yang kehilangan kedua kakinya Tetapi tetap bisa produktif dengan kaki palsu Jangan lupa disaksikan dan di share ya Kisah-kisah inspiratif ini di media sosial Pemirsa semua Lalu hasil rekaman live streaming hari ini Bisa dilihat kembali di Facebook dan Youtube Di account RSUD Dr. Muardi Jangan lupa like, follow, subscribe, share akun media sosial kita Di RSUD Dr. Muardi Mungkin bisa kita simpulkan dok dari obrolan Sepertinya kurang satu jam nih dok Mungkin lain kali kita bisa Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut ya Jadi kalau boleh saya tekankan satu kali lagi Mungkin sudah ratusan kali, gak apa-apa ya Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa Defable adalah kondisi yang tidak membatasi siapapun juga Defable itu tetap sama seperti kita semua Tidak ada yang perlu dikhususkan Kita diskriminasi tidak boleh ya Defable tetap bisa kreatif Tetap bisa berprestasi Ya bagaimana itu terwujud Mari kita semua bertanggung jawab Untuk membantu mewujudkan itu Ya itu pesan dari saya Pesan terakhir dari Dr. Linda Semoga acara hari ini bermanfaat Mohon izin kami undur diri dulu Saya Bayuji Bandono Dan Dr. Golinda spesialis KFR Hamid dahulu Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa Sobat Muardi Sampai jumpa